Halo guys, balik lagi bareng aku Deddy buat temen-temen yang belum kenal, salam kenal ya. Nah pada video kali ini aku bakal ajak temen-temen untuk room tour domitory di Domeyong University. Nah buat temen-temen yang penasaran, fasilitas apa aja yang ada di Dome, di Korea, tumpahnya di Domeyong University. Nah buat temen-temen yang penasaran, ikutin aku terus ya. See you later! Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax Nah guys, ini aku udah di Dome, udah di lobby-nya. Nah pada video kali ini aku akan ajak temen-temen untuk mini room tour domitory di Domeyong University, tempat aku sekarang. Nah akan aku tunjukin apa aja isinya di mini room tour ke aku, ikutin ya terus ya. See you! Nah guys, pada video kali ini aku akan ajak temen-temen untuk room tour di Domeyong University. Aku tinggal di sini di hall 1. Nah guys, ini aku akan room tour di Domeyong University di hall 1-nya. Nah ini untuk di depannya. Di situ ada parkiran. Ini untuk suasana di depan domnya. Nah di sini tuh ada untuk kita santai kayak gitu atau biasanya tempat smoking area. Jadi setiap mahasiswa yang mau smoking ada bisa di sini. Dan mungkin langsung aja kita masuk ke dalam domnya ya. Ini aku langsung masuk ke lobby-nya. Nah jadi di lobby-nya itu ada kayak ATM untuk mengambil uang. Nah untuk masuknya biasanya di sini juga bisa. Tapi untuk kita masuk di sini dulu. Sebelum masuk, ada pos kayak pos sapam kayak gitu, resepsionis atau penjaganya di situ. Mungkin langsung aja aku masuk ya guys. Di sini kita harus tab dulu. Nah terus kita atur suhu kayak gini. Terus setelah itu kita harus isi daftar di sini. Tadi 3, 5. Nah setelah masuk, setelah cek suhu. Kita langsung aja ke sini. Di sini tuh ada tempat paket mahasiswa dan mahasiswi di sini. Jadi jasa antar barang atau kurir. Kita taruh paket tuh di sini. Nah mungkin langsung aja aku masuk. Di sini tuh ada kayak kitchen. dari pintu masuk. Di sini kita disediain kulkas. Ini ada 6 kulkas. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kulkasnya besar. Untuk kulkasnya besar semua untuk kita nyimpen stok makanan. Jadi lengkap banget di sini. Di sini mahasiswa pada nyimpen makanan di sini semua. Nah dari sini. Di sini juga ada tempat sampah. disediain juga dispenser. Kayak gini. Dan kita disediain juga microwave juga. Ada microwave. Ada tempat menyimpen juga stok makanan kayak gini. Terhadap makanan orang. Dan ada wasafel untuk cuci peelingnya juga. Dan ini disediain tempat sisa makanan. Jadi dibuang di sini tuh sisa makanan. Ada microwave. Ada satu, dua, tiga, empat, lima. Ada microwavenya juga. Dan di sini juga disediain untuk kita manggang roti. Kayak gini. Dan juga di sini pasti free wifi. Dan tentunya di sini disediain TV. Untuk kita nonton sambil makan gitu. Wow. Nah ini untuk ruangannya guys. Kitchennya ada dua. Satu ini dan satu itu. Nah ini tuh untuk cowok. Dan yang itu untuk cewek. Oke kita lanjut. Abis dari kitchennya cowok. Kita ke kitchennya cewek ya. Ini kitchennya cewek. Nah ini ada kitchennya cewek. Disediain kulkas juga. Ada tiga kulkas besar. One, two, three. Dan sediain juga dispenser. Terus sediain juga tempat pemanggangan roti. Terus microwavenya juga ada. Dan ada wasafelnya juga untuk cuci piring. Microwave juga. Dan tentunya di sini juga free wifi. Nah ini suasana di kitchen ceweknya. Nah kenapa tempat makan cewek lebih kecil dari cowok. Karena kebanyakan cewek yang tinggal di dom ini mereka ambil paketan untuk dapat makan siang dan makan malam langsung. Nah abis dari ini kita ke tempat makan malam dan makan siangnya ya. Ini adalah tempat makannya atau dapur. Jadi mahasiswa yang mau makan. makan, makan pagi, makan siang dan makan malam. Bisa kesini. Jadi setiap mau makan, waktunya makan, nanti petugasnya menyiapkan makannya disitu. Jadi itu tempat makannya kelihatan kan. Dan menu-menunya juga ada disitu. Nah ini belum waktunya makan malam jadi nggak bisa masuk. Di sini tuh ada tempat surat kayak gitu. Jadi Kulir nganterin atau petugas pos nganterin surat kesini. Diletakin disitu aja. Jadi setiap kamar disediain box posnya kayak gitu. Dan di sini disediain kursi duduk untuk kita bersantai juga. Bisa untuk kita discuss atau seperti apa atau belajar bareng gitu. Bisa. Dan di sini juga ada kursi. Banyak banget kursinya. Jadi kita bisa... Banyak banget kursinya jadi enak banget suasananya. Nah di sini juga disediain aula kayak gitu. Ruangan untuk berkumpul. Di sini aku juga belum bisa masuk. Karena harus ada izin dari pengelola domnya. Nah di sini ada lukisan. Nukisan kuda kayak gitu. Ini masih di seputaran lobby ya guys. Jadi itu ada tempat kita nuker uang koin. Jadi untuk... Jadi uang koin itu untuk kita kayak nyuci baju. Sama ngeringin baju. Dan kalau kita nggak punya uang koin. Kita nukernya di sini. 500an. Nah di sini tuh ada disediain laptop sama printer. Jadi kita di sini bisa nge-print sepuasnya. Cuman kita harus bawa kertas. Ada komputernya juga di sini. Lengkap banget. Tuh di situ juga ada alat scan sama printernya. Lengkap. Kemudian ini ada kantor administrasi domnya. Nah yang menarik. Di lobby dom kita. Di kampus ini adalah disediain meja beliar. Jadi mahasiswa dan mahasiswi di sini yang main beliar bisa di sini. Dan meja beliarnya juga disini disediain ada dua meja. Dua meja kayak gini. Dan ini ada stick juga. Stick beliarnya. Lengkap banget. Dan untuk bolanya kita bisa minta langsung ke sini. Ke petugas yang ada di dalam. Nah sekarang aku lanjut ke sini. Di sini ada toilet. Cilain toilet di lobinya. Dan yang menarik. Ini aku akan ajak teman-teman ke bawah. Di lantai bawah. Ini di B1 nya. Di basement. Nah di lantai B1 nya. Ini ada gym. Tempat gym gitu. Jadi sebelum masuk gym. Kita harus tulis di sini dulu. Siap nama kita. Agar terdata di sini. Mungkin aku kita langsung masuk gym ya. Nah guys ini adalah tempat gym nya. Nah di sini ada alat juga untuk angkat beban. Jadi di sini beragam. Untuk angkat bebannya. Tinggal pilih aja. Kita di sini langsung. Jadi kita di sini langsung tinggal pilih aja. Dan alatnya lengkap banget. Nah di situ ada orang yang lagi pakai alat itu guys. Nah alat gym nya lengkap banget. Di sini. Nah. Di sini ada alat gym. Ada treadmill juga di situ. Ada sepedaan. Ini juga ada untuk melatih kaki. Lengkap banget guys. Nah. Oke. guys. Di lobby nya itu. Disediain. Lengkap banget. Lift. Untuk lift laki-laki dan perempuan itu dibedain. Jadi yang kanan ini. Adalah lift untuk laki-laki. Dan sebelah kiri ini adalah lift untuk perempuan. Nah ini aku langsung aja masuk lift nya ya. Aku mau ke atas. guys. Nah guys. Palingan itu dulu aja ya. Untuk mini room tour. Aku di dom. Dom Yong University. Dan buat temen-temen. yang masih penasaran. Room tour. Selanjutnya kayak gimana. Aku bakal kasih tau dan. Share ke temen-temen semua. Nah buat temen-temen yang penasaran. Ikutin aku terus ya. Setelah ini aku akan. Naik. Ke lantai kamar aku di atas. Buat temen-temen yang udah nonton. Makasih banyak. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. See you.